Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Nah ini penting banget! Nah balik lagi sama aku di Andi Toyoda Cooking Channel Hari ini aku mau masak Sobuntut Mungkin untuk kalian udah gak asing lagi sama Sobuntut ini Sobuntut ini aku suka banget, salah satu makanan favorit aku Kenapa? Karena rasanya itu gurih banget Itu mirip banget sama Soto di Bali Itu ada Soto Sapi namanya Cuma ini versi dia lebih berlemaknya Nah disini aku pakai Buntut Sapi dari US Kenapa aku pakai gitu? Karena Buntut Sapi dari Sapi jenis Amerika ini Dia lebih banyak dagingnya Lebih ada tekstur dagingnya itu kayak lebih lembut dibanding daging Sapi Bali Jadi dia cenderung lebih cepat untuk empuk Lalu juga isi dagingnya juga lebih banyak Karena kalau kalian pakai sapi yang lokal Itu dia cenderung lebih keras Dan tergantung cara kalian masak juga Kalau misalnya kalian masak yang salah itu dia masih bisa alot gitu Dan yang ini juga lebih berlemak Jadi tentunya dia akan lebih manis jadinya Nah aku mau coba masak dulu Pertama bahan-bahan yang aku pakai disini Ada pala atau nutmeg Terus ada daun bawang Ada jeruk nipis Ada bawang putih Aku pakai empat Ada kentang Ini diisi terakhir Dengan wortelnya Lalu ada bawang bombay Tomat Jahe sedikit saja Lalu juga ada seledri Dan untuk bumbu-bumbunya disini aku pakai lada putih Ini ada kaldu jamur totole Dan ada garam Nah pertama-tama kita siapkan bahannya dulu Ada bawang putih Ini kita kincang kasar saja Next Bawang bombay Bawang bombay aku pakai setengah saja Disini aku pakai setengah Karena aku bikinnya untuk tiga porsi Untuk tiga porsi kurang lebih setengah Bawang bombay Kasarin juga Seperti ini Lalu kita tumis Seperti ini Lalu kita pisahin Lalu kita tumis nanti Lalu next Ada jahe Jahenya sedikit saja Mengapis satu ruas jari Seperti ini Lalu kita geprek Lalu disini ada Tawun bawang Ini Tawun bawangnya kita potongnya agak besar Jadi jangan terlalu tipis Seperti ini Lalu kita sisihkan Lalu next Lalu next Ada tomat Untuk tomatnya lebih bagus Kalau misalnya kalian pakai yang fresh ya Ini sudah agak lembek Cuma tidak masalah Pakai yang kalian ada di rumah Jadi hemat Lalu kentangnya Aku kupas dulu Lalu kita cuci Lalu kita cuci Untuk kentangnya dibotong kotak-kotak Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kembali next Ada seledri 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 Tujuannya untuk Garnish Dan juga Rasa Cuma ini bisa di skip Kalau kalian gak suka Kadang-kadang Buka seledri Dan jangan lupa wortelnya Dan jeruk nipis Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nanti kita pakai terakhir Air bersihnya Lalu kita cuci sekali Baru kita rebus lagi Pakai air bersihnya Nah kita lihat caranya yuk Nah disini ada air mendidih Langsung saja kita masukkan buntutnya Nah nanti disini dia akan berubah warna Lalu dia bakal mengeluarkan kotoran-kotorannya Ini tujuannya juga untuk menghasilkan Sup yang bening Ini kurang lebih 1-2 menit juga cukup Nah jika sudah 1-2 menit Kalau sudah menggelembung Dan kotoran-kotorannya seperti ini keluar Kalian langsung saja cuci bersih Lalu kita ganti dengan air baru Nah ini aku sudah ganti dengan air bersih Lalu aku masukkan lagi Lalu kita rebus sampai diampuk Ini aku pakai pressure cooker Nah selagi menunggu buntutnya untuk matang Kita mau tumis dulu bawang bombay dan bawang putihnya Pertama-tama kita panaskan panci Lalu kita masukkan minyak goreng Lalu langsung saja masukkan bawang bombay dan bawang putihnya Kita tumis sampai harum Kita tumis sampai harum Lalu disini kita masukkan satu talah Nggak aku pecahin biar nanti gampang carinya Dan ada jahe Dan ada jahe Lada putih Nah disini kita tunggu sampai dia golden brown Jadi kita tunggu sampai dia ada sedikit kecoklatan Tujuan dari bawang bombay itu Tujuan dari bawang bombay itu biar soupnya itu ada rasa manis Sedikit Jadi rasa dari daging sapinya itu Kaldu sapinya itu dia bakal lebih netral Dan ada manis-manis harum dari bawang bombaynya itu Tapi kalau kalian nggak bikin dia kecoklatan Itu kurang maksimal untuk aromanya Nah ini sudah sedikit kecoklatan Ini belum lebih tapi Kita masukkan sedikit korensi Lalu langsung saya pindahkan Langsung saya dimasukkan seperti ini Lalu untuk bumbunya Aku pakai garam 1,5 sendok Lumayan banyak Karena untuk 3 porsi Dan kaldu jamur totole Kalau kalian mau pakai kaldu ayam Sapi juga boleh Lalu disini kita pakai pressure cooker Untuk kalian yang nggak tahu pressure cooker itu apa Jadi pressure cooker itu alat masak yang Tujuannya itu untuk mempressure Sesuatu yang kalian masak Jadi dia lebih fokus ke dalam masakan yang ada di dalam panci ini Dan uapnya itu nggak pergi kemana-mana Jadi kalau misalnya kalian masak pakai panci biasa Itu biasanya uap panas itu kan keluar Jadi dia nggak fokus ke dalam panci Cuma kalau pressure cooker dia fokus banget ke dalam Jadi panasnya itu lebih maksimal Dan masakan yang kalian masak Dia bakal lebih cepat untuk lembut seperti sapi Dia bakal lebih cepat hancur Atau misalnya kalian masukkan sayur Dia bakal lebih gampang hancur Di waktu yang singkat dibanding kalian pakai panci biasa Nah ini sudah 2 setengah jam Aku pakai medium high heat Aku mau lihat dia sudah empuk atau nggak Nah airnya sudah berkurang hampir setengahnya Kalau kita mau lihat dia sudah empuk atau nggak itu biasanya dia sudah langsung mengelupas dari tulangnya Dagingnya Nah ini masih agak sedikit keras Cuma dia sudah agak mengelupas dari dagingnya Untuk rasa kaldonya sudah gurih banget Jadi aku tinggal tambahkan wortel Kentang Lalu untuk tomat dan daun bawangnya itu kita masukkan terakhir Ini buntut ini emang butuh waktu yang lama banget untuk kerebusnya Bisa sampai 5 jam tinggi api kecil lebih bagus Tapi kalau di pressure cooker kurang lebih 3 jam Cukup Nah disini untuk kalian yang nggak suka terlalu berminyak ini minyaknya di atas bisa dibuang aja Cuma untuk yang suka biarkan aja Nah kalau kalian pengen lebih empuk lagi itu disini kalian bisa rebusnya lebih lama Cuma ini nggak terlalu empuk Terus disini kalian cobain kuahnya Kalau kehasinan kalian tambahkan air Ini agak sedikit asin Jadi aku mau tambahkan air Lalu tomat Lalu daun bawang Ya ini dia sebentut buatan aku Ya ini dia sebentut buatan aku Ya ini dia sebentut buatan aku Ini kalian bisa lihat warnanya itu putih banget Ini karena ngerebusnya itu tulangnya itu mengeluarkan susu dari tulangnya atau sum sum tulang seperti itu Jadi kalau kalian ngerebus tulang yang lama dia bakal mengeluarkan putih-putih dari warna tulangnya itu Dan dia bakal bikin krim seperti susu Dan rasanya juga enak banget Gurih banget Rasa dari buntut sapinya itu bener-bener kerasa banget Terus untuk warna-warnanya juga seperti kentang, wortel Itu bener-bener bikin dia menarik Nah biasanya sebuntut ini paling lengkap kalau misalnya kalian isiin kurupuk melinjo Lalu diatasnya juga ada bawang goreng Dan pastinya sambal untuk kalian yang suka pedes Nah ini karena aku masaknya cuma 2,5 jam Itu dia gak seempuk yang seharusnya Cuma kalau kalian bisa punya waktu luang Kalian bisa masak dia pakai api sedang Kurang lebih 5 jaman Itu kalian biarin aja dia bakal tulangnya bakal keluar sendiri dari tulangnya Dan itu bakal bikin lebih empuk lagi Cuma karena aku gak punya waktu Segini aja, aku mau cobain Laginya masih agak sedikit kurang lembut Cuma untuk kuah kaldunya Kaldunya udah keluar dari sapinya Nah sedikit tips dari aku untuk kalian Itu terakhir jangan Kalian untuk yang gak suka asin Itu kalian harus tambahkan air Biar rasanya itu stabil Nah makasih udah nonton video aku Yang suka sama video aku Jangan lupa untuk like dan komennya Aku tunggu See you on next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax